Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk memulai pembelajaran hari ini Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah Maka disini ada yang tidak masuk? Atau izin? Masuk semua ya Alhamdulillahirrohim Kita masih diberikan kesempatan Untuk menuntut ilmu meskipun melalui media online atau daring Untuk itu anak-anak tetap dijaga kesehatannya ya Minggu kemarin kita membahas apa? Benar sekali minggu kemarin kita membahas mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah Ibu mau bertanya Malaikat siapa yang mencatat amal baik dan buruknya manusia? Alhamdulillah Alhamdulillah ya Selamat mas Imron Ya benar sekali Malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia itu adalah malaikat Yip dan Atid Apakah anak sudah tahu keterkaitan materi minggu kemarin dengan materi yang akan kita bahas ini? Baik Keterkaitan materi minggu kemarin dan minggu saat ini adalah Beriman kepada malaikat Allah SWT Khususnya yakni malaikat Rokib dan Atid Karena malaikat tersebut yang mencatat amal perbuatan manusia Sehingga kita harus memiliki rasa takut yang nantinya melahirkan sifat jujur dan adil Apakah anak disini sudah mengerti atau mengetahui apa sikap jujur dan adil itu yang ada dalam lingkungan kalian Baik sekolah, rumah, atau masyarakat Angkat tangan ya Ya silakan Mbak Rani Benar sekali yang dikatakan Mbak Rani Contoh perilaku jujur Di sekolah misalnya Siswa tersebut mengerjakan ujian Nah siswa tersebut tidak mencontek Hal tersebut merupakan perilaku jujur Yang dilakukan di kelas Atau jujur dalam perbuatan ya Baik anak-anak Disini kita akan belajar mengenai pertama Pengertian jujur dan adil Dan yang kedua kita akan membahas mengenai landasan Al-Quran mengenai jujur dan adil Yang ketiga mengenai kandungan dari landasan jujur dan adil Apakah anak-anak kemarin sudah belajar yang sudah ibu berikan materinya melalui lingua Baik sudah belajar semua ya Coba ibu tanya Apa pengertian dari jujur? Iya silakan Mbak Sofi Benar sekali yang dikatakan Mbak Sofi Pengertian dari jujur sendiri adalah Suatu perilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati Perkataan dan perbuatan Apa yang diniatkan oleh hati itu di ucapkan oleh lisan atau mulut kita dan dilakukan dengan perbuatan yang sesungguhnya atau yang benar-benar adanya Dan contoh dari jujur sendiri itu sudah kita bahas tadi di awal ya Mengenai jujur dalam perbuatan Contohnya kita jujur ketika mengerjakan ujian Kita tidak mencontek teman kita Dan contohnya lagi ketika kita berada di rumah Kita tidak boleh berbuat bongong kepada kedua orang tua Itu juga contoh jujur dalam perkataan Nah ibu mau tanya Siapa yang mengerti kata jujur dari bahasa Arab? Angkat tangannya ya Ya silakan Mbak Rani Benar sekali kata jujur dari bahasa Arab adalah Asidiku atau asidik Yang artinya benar atau nyata atau berkata benar Dalam jujur ini itu sudah tertuang di dalam Al-Quran Apakah ada yang tahu bahas tentang jujur di Al-Quran? Ya benar sekali Di dalam Al-Quran di Al-Ahzab ayat 70 Itu membahas mengenai sikap jujur Yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladina amanuttaqulaha wakulu kaulal syadidah Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah SWT Dan ucapkanlah perkataan yang benar Anak-anak dari ayat tersebut dapat diambil kandungan dari ayatnya Siapa yang bisa? Dari ayat tersebut dapat diambil kandungannya Kita sebagai umat muslim harus memiliki kepribadian yang bersifat jujur dan benar Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti Karena semua amal perbuatan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat Dan Allah sendiri maha mendengar dan maha mengetahui apa yang kita lakukan Ini ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu adil Kata adil diambil dari bahasa Arab Yakni adrah Yang artinya lurus dan sama Pengertian dari kata adil sendiri adalah Memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkan Dan meletakkan segala urusan pada tempatnya Nah orang yang adil ini memihak kepada kebenaran Dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran Nah hal itu juga selawas dengan pengertian di dalam kamus besar bahasa Indonesia Yang pertama tidak memihak Kedua berpihak kepada kebenaran Dan yang ketiga sepatutnya tidak senang menang Nah anak-anak adil sendiri memiliki tiga dimensi Tama kesamaan Kesamaan dalam adil memiliki makna Memberikan perlakuan yang sama kepada seseorang Yang memiliki latar belakang yang berbeda Baunya ketika ada orang yang melakukan kesalahan Nah orang tersebut dihukum Dan hukuman tersebut tidak memandang buru Atau tidak melihat latar belakang Apakah dia orang anak yang berada Atau dia merupakan anak orang biasa Yang kedua keseimbangan Keseimbangan sendiri adalah Tidak mengharuskan kesamaan Yang mana terjadinya keseimbangan ini Meskipun kadarnya berbeda Contohnya ketika laki-laki menjadi imam Bagi wanita Akan tetapi wanita tidak bisa menjadi imam untuk laki-laki Akan tetapi wanita tersebut Bisa menjadi imam bagi perempuan saja Lalu yang ketiga Proposional Maksudnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya Atau memberikan setiap hak pada pemiliknya Contohnya Seperti pada antrian Yang datang lebih awal Yang antri itu di depan Dan seterusnya Dalam adil ini Terdapat landasan Yang diatur di dalam Al-Quran Terdapat di surat Al-Ma'idah Ayat 8 Yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah Ketika menjadi saksi dengan adil Dan berlakulah adil Karena adil itu dengan dekat dengan taqwa Dan bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah menghadriti Apa yang kita kerjakan Dari ayat tersebut Dapat diambil kandungan ayatnya Yakni Kita sebagai orang yang mu'min Kita harus berlaku adil Baik sebagai saksi Atau hal apapun Kita juga dilarang untuk Membenci Antara kaum yang satu Dan kaum yang lainnya Untuk tidak berlaku adil Nah maka dari itu Kita harus berbuat adil Karena adil itu Dekat dengan taqwa Yang mana Allah Maha teliti Maha meletakui Apa yang kita kerjakan Apakah ada yang ditanyakan? Iya silahkan Bagus sekali pertanyaannya Pertanyaannya adalah Mengapa Jujur itu penting Kenapa kita diharuskan Berkata jujur? Karena hal tersebut Sudah tertuang Di dalam Al-Quran Di surat Al-Ahzab Ayat 70 Yang mana kita diharuskan Berkata Benar Yang mana Allah sendiri Itu maha melihat Dan maha mendengarkan Apa yang kita kerjakan Anak-anak Apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Baik Kalau tidak ada yang ditanyakan Kali ini Ibu akan mengasih tugas Yang dikerjakan di rumah Menulis surat Al-Ahzab Dan Al-Ma'idah Mengenai jujur dan adil Dikumpulkan Melalui e-learning Baik Anak-anak Ibu akan merangkum Pembelajaran yang sudah Kita pelajari hari ini Bahwasannya Bahwasannya Bersikap jujur dan adil Itu patut kita kerjakan Dalam kehidupan sehari-hari Baik itu di sekolah Di rumah Di masyarakat Karena hal tersebut Sudah dicantumkan Di dalam Al-Quran Dan Allah juga Yang memerintahkan Hal tersebut Anak sampai disini dulu ya Dan jangan lupa Besok itu kita Membahas Mengenai materi Mata cara Berperilaku Jujur dan adil Jangan lupa Dipelajari ya Dan terima kasih Kepada anak-anak Yang telah Berpartisipasi Pada hari ini Semoga Ilmu yang kita dapat Hari ini Barokah Dan manfaat Untuk menutup Pembelajaran hari ini Marilah kita Bersama-sama Mengucapkan Hamdala Dan berdoa bersama Alhamdulillah Irohbil alamin Subhanakallahumma Wabihamnika Ashadu an la ilaha Illa anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh